Selamat menikmati. Pak Suster, Aryan Prater, karyawan-karyawati, dan undangan kami yang sempat hadir pada malam ini yang sama saya kasih. Saya menulis ini supaya nanti saya hekter dengan dokumen yang tadi, ada buku perayaan itu juga, dan juga SK nanti saya masukkan saat rumah, supaya nanti 5 tahun kemudian saya diarkan bali apa yang saya katakan hari ini. Para tempat pertama, saya ingin mengucapkan syukur pada Tuhan, karena berkat dan rahmat yang diberikan kepada saya melalui keputusan para Bapak Usku, pemilik sebenarnya tinggi, saat ini hadir. Yang kedua, saya mengaturkan terima kasih berlimpah juga kepada para Bapak Usku. Bapak Usku Agung Kupang, Mesinyur Petrus Kuran, Bapak Usku Potembuah, Mesinyur Demenius Saku, Bapak Usku PT Bula, Mesinyur Edmond Bogah, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani para calon imam dan seluruh komunitas untuk rantai waktu yang telah ditentukan dalam surat keputusan yang tadi dibacakan oleh Romo Prefek, Khusus Patan Hukumah. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sebagai pelayan, tentu saya pasti siap untuk melaksanakan tugas dan penjawab yang diberikan dengan segala keterbatasan dan kerepihan, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada pada saya. Saya berterima kasih kepada Romo Prefek, Khusus Patan Hukumah yang telah mewakili Bapak Usku dan tahun ini Bapak Usku Patan Hukumah untuk memimpin praktik dari Khusus, kelantikan, dan pengambilan sumpa jawaban pada sore akhir ini. Pertama berikut saya ingin menyampaikan terima kasih berlimpah untuk Romo Prefek, Khusus Patan Hukumah yang telah dihasilkan. Terima kasih banyak Romo Prefek untuk semua kebaikan, semua kerja keras yang telah Romo dan kita bersama melalui untuk perjalanan seperti ini ke depan. Peristiwa penantikan yang terjadi pada hari ini, pada pesta Yesus di Persembangan di baik alam, tentu bukan saat yang kebetulan. Ini adalah peristiwa iman. Bunda Maria dan Sampi Yosef memberi contoh sikap iman itu untuk mempersembahkan kepada Allah kumpulan terkasih, Yesus Kristus. Memberi segala yang ada, memberi diri kepada Tuhan menjadi sebuah tuntutan terkasih dari pilihan sebagai seorang narku. Saya sadar bahwa saya memiliki keterbatasan dan kekurangan. Namun ketika diputukan oleh gereja, saya siap untuk mempersembahkan diri dan melaksanakan tugas dan kepercayaan di dalam kekuatan alam dan bimbingan ruang kulus. Saya sungguh menyadari bahwa menjadi pemimpin sebuah lampau dan kekidikan calon iman bukanlah tugas yang gak. Tidak mudah. Karena itu tugas yang berat ini akan berlaksana dan kebaikan dalam kerjasama yang akan kita jalankan bersama. Saya percaya bersama Tuhan dan dalam kerjasama pelukasi persaudaraan dan dukungan para romo-perfek, hari-hari-hari fratir, malah suster, karyawan dan karyawati. Dan ini semua pekerjaan akan berjalan baik dan rancang. Kita berjalan bersama dalam kasih Tuhan. Oleh datarung, IKR melindungi kita sekalian. Saya percaya bahwa kalau sebuahnya untuk berjalan dalam semangat persaudaraan dan tasik di bawah tuntunan roh-harma, maka apa yang berat menjadi ini yang kita cita-citakan bersama akan menjadi baik dan tercapai. Dan tanggung jawab kita bersama demi masa depan gereja di 3.4 ini akan berjalan. Saya mau mulai, tentu saya akan belajar banyak dari romo-perfek yang lama, dari teman-teman profek dan para romo sekalian. Karena saya juga mau mulai, maka jangan terlalu banyak. Om, para romo terganti, dukunganku semua akan memberi kekuatan kepada saya untuk menjalankan kubah-kubah tanggung jawab yang sungguh berakhir. Menjadi prefect, masih ada prefect di atas. Karena itu, kita selalu ada prefect. Sekarang saya menjadi prefect, saya tidak tahu bahwa teman-teman bisa dipercaya, teman-teman kelima sekalian, para romo-perfek sekalian, dan tentunya para pusku akan sangat biasa memberi maklumat untuk kita bersama, melangkah, membawa, dan pindah dari calon-calon imam di seberi tinggi seberi tinggi yang kita kasih diri. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk dukungan dan opakan para romo, para fratis, sekian.